Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 sifatnya melanjutkan tentunya harapan kami jika kami terpilih nantinya jika pada saat ini masih ada yang dirasakan kekurangan-kurang dari masyarakat karena memang saya depenitip di Duguna 23 bulan untuk itu saya minta maaf yang sebesar tapi ke depan insya Allah jika kami terpilih kami tentunya akan memperbaiki yang kurang dan akan meningkatkan yang sudah baik ini tentu yang akan kami lakukan ke depan makadar itu mohon dukungan dan doa restu dari masyarakat Provinsi Kepulauan Riau kami sebagai paslon dari nomor urut dua yang pertama meminta maaf kepada masyarakat mungkin selama kampanye banyak sekali hal-hal yang menjadi terpisah ataupun perbedaan pendapat tapi insya Allah kami sebagai pasangan nomor dua ketika diamanahkan akan akan benar-benar membawa ataupun membawa amanah dari masyarakat dan juga kemudian memimpin Kepri tidak bisa hanya oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur tapi perlu dari dukungan berbagai stakeholder oleh karenanya yang sudah baik saat ini kita tingkatkan lebih baik yang masih kurang kita perbaiki dan yang belum dilakukan kita akan lakukan dengan program-program yang sesuai dengan visi misi baik sama saya tegakkan sebelum saya tutup ada sebet bantun dari gunung bintang ke pulau paslon dua waktu habis waktu cukup baik kita bergeser ke paslon nomor urut tiga untuk pernyataan penutup waktu dua menit dimulai dari sejak anda berbicara izinkan kami paslon nomor urut tiga menyampaikan pernyataan penutup bahwa pilkada tidak boleh membuat masyarakat terpecah dan terpolarisasi pilkada ini harus menjadi ajang adu ide, gagasan, dan solusi untuk membawa Kepri ke arah yang lebih baik merosotnya ekonomi Kepri akibat pandemi jangan membuat kita patah semangat kita harus bangkit bergandengan tangan bahu-membahu dan bekerja keras menghadapi badai pandemi memulihkan ekonomi dan memakmurkan rakyat Kepri bagi kami pilkada ini merupakan panggilan nurani maka pengalaman dan kemampuan yang ada harus kami dedikasikan secara maksimal untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di Kepri di atas semua itu kami yakin menang atau kalah adalah suratan takdir yang telah ditetapkan Allah SWT marilah kita jadikan proses demokrasi ini dengan suasana yang sejuk dan tetap bersaudara jika kami diberi amanah oleh masyarakat Kepri kami akan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan Kepri yang makmur berdaya saing dan berbudaya untuk melestarikan adat resam budaya Melayu izinkan kami tutup dengan pantun yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Marlin Agustin 9 Desember kita pilkada datangi TPS jarak dijaga bimbang dan takut hendaklah tiada protokol kesehatan kukuh dijaga Ansar Marlin amanah negeri dipilih untuk majukan Kepri pulihkan ekonomi matlabat sehari makmurkan rakyat mesti diberi dari Lingga ke Pulau Mengkada singgah sebentar di Pulau Penaga 9 Desember kita pilkada makmurkan negeri coblos nomor 3 sekian terima kasih lebih dan kurang mohon maaf billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati